Usai riri virus memilih bercerai, Ayu Sabian dan Nisa Sabian digabarkan akan segera menikah Begini kata ketua KUA Pondok Kede Nisa Sabian dan Ayu Sabian memang tak henti-hentinya menjadi bahan pembicaraan panas di kalangan warganet Seperti yang diketahui, Nisa Sabian diisukan sebagai orang ketiga di antara hubungan rumah tangga Ayu Sabian dan riri virus Hal tersebut diungkapkan langsung oleh adik dari Ayu Sabian dan riri Pihaknya mengatakan Ayu telah menjalani hubungan terlarang dengan Nisa Sabian sejak lama, namun riri masih memaafkan Bak sudah tak kuat lagi menahan kekecewaan Riri akhirnya menggugat cerai Ayu ke pengadilan agama Jakarta Utara pada Januari tahun 2021 yang lalu Berbagai rumor pun beredar Nisa dituding telah mengandung lantaran videonya mengusap perut sampai heboh Namun ditepis langsung oleh yang bersangkutan Pelantun lagu Yamaulana itu dirumorkan telah menikah siri dengan Ayu Sabian Jauh sebelum kabar perselingkuhan mereka beredar Meski begitu, Ayu dan Nisa yang kini telah kembali aktif Tampil di layar televisi Tak pernah memberikan kesaksian atas pemberitaan tersebut Melansir dari YouTube It's Infotainment pada Senin 17 Mei 2021 Kepala KUA Pondok Gede Ahmad Fauzi buka suara Ia pun hanya bisa memastikan bahwa pihak Ayu dan Nisa tidak pernah mengumpulkan berkas pernikahan apapun ke kantornya Sehubungan dengan wilayah Pondok Gede Untuk mengonfirmasi saja bahwa sampai hari ini belum ada pendaftaran Atas nama Nisa atau Nisa Sabian Tegas Ahmad Fauzi di kantor KUA Cabang Pondok Gede Ia mengatakan, jika sebelum menikah Seseorang harus menyerahkan berkas minimal 10 hari sebelum hari H Ahmad lantas tak melihat ada tanda-tanda tersebut dari pihak Nisa Ahmad mengatakan pihak perempuan harus datang langsung Jika dirinya ingin mengajukan berkas pernikahan Jika dirinya ingin mengajukan